Pak, nama siapa Pak? Lama Bahim Alamat Pak? Karang Tengah Katanya Bapak tahu peristiwa teman Bapak yang diterima buahnya itu? Tahu, tahu, tahu Pak, bisa diceritakan Pak? Bisa diceritakan, yang pertama, yang teman saya, yang pertama itu yang digigit gua itu Lagi nyelam, di dalam, di dalam air, lagi nyelam Dia digigit kepalanya Sementara itu dia selamat Jadi, apa? Gulat, gulat Berontas ya? Ya Itu dia selamat Sementara yang satu, yang korban satu, adanya di sebelah girang Andaikan tadi dia ngasih tahu Bahwa ada buaya gitu? Ada buaya, akhirnya selamat Tapi dia kan dianggap bisa bicara, maklumnya terkesima Jadi, kenologisnya seperti itu Yang sekarang, yang korban yang belum diketemukan itu yang namanya Among Among Usianya berapa, Pak? Usia 35 tahun Alamat tepatnya di mana? Alamat tepatnya kampung Sinang Rahayu Sinang Rahayu Nah, sementara yang selamat, Pak? Yang selamat, namanya Boin Warga sama, Sinang Rahayu Nah, luka-lukanya bagaimana? Lukanya di kepala Di kepala Ada tiga lubang di kepala Terus, ada, udah dapat perabatan belum, Pak? Apa? Udah dapat perabatan belum ini yang handuk Sementaranya belum Belum ya? Belum Orangnya sekarang lagi diamankan saya di rumah orang lagi Ada ya? Ada ya Nah, Pak Memang peristiwa buaya seperti ini memang sebelumnya pernah terjadi? Belum sih, Pak? Sudah Sudah berapa kali? Tiga kali Yang pertama di Suryanun Di Suryanun yang pertama namanya Junede Itu teman saya juga Nah, yang kedua Isa Warga Idaman Tajur Teman saya juga Yang ketiga Itu Abdul Wahab Dari desa Ciawi Yang ketiga Yang keempat dan kelima Sekaligus keempat, kelima Ini di Idaman Nah, Pak Terus dengan adanya peristiwa seperti ini Apakah Bapak sudah mengajukan ke pemerintah Untuk buaya ini diamankan, Pak? Belum Belum Maka dari ini Saya memohon ke pemerintah Tolong Tolong diamankan Buaya buas di sini Tolong diamankan Bukan hanya buaya yang diamankan Jadi, si korban sekarang ya Tolong diketemukan Oke, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih